Pantauan kedua nih lor, ada sejumlah pelaku pungli nih, kembali diamankan oleh pak polisi. Karena sudah melakukan pungli terhadap sopir truk batubara nih, yang banyak merugikan sopir-sopir truk yang di daerah kumpeulu nih. Ha, ini harus dikasih pelajaran memang nih pak, atau kasih surat perjanjian, baiknya kayak mana, kayak pantau, di pantauan, bangjek. Pungli di Muara Kumpe Peristiwa pungutan liar atau pungli ini terjadi di jalur angkutan batubara, tepatnya di sekitar Simpang Sijenjang, desa Muara Kumpe kecamatan Gubeulu menuju ke arah pelabuhan Talang Duku. Pelaku tertangga basa meminta uang kepada para sopir truk batubara dengan cara berdiri di tengah jalan. Para pelaku kerap beraksi di waktu malam hari hingga dini hari, tepatnya di saat jam operasional truk batubara melintas. Penangkapan para pelaku pungli ini dilakukan polisi dengan cara melakukan patroli, serta melakukan pengintaian dengan cara menumpang di kendaraan truk batubara. Ini di Muara Kumpe, ini desa Muara Kumpe Hingga kini tercatat sudah ada 12 pelaku pungli truk batubara yang diamankan polisi sektor kumpe ulu. Tujuh orang di antaranya dikenakan sanksi tindak pidana ringan, sementara lima orang lainnya diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Bukan oleh pemuda di jalur batubara, dari Simpang Sijenjang, desa Muara Kumpe, ke arah talang buku, sehingga kami melakukan patroli, Dulu dari Bikin Samab Terpolsek, memberasakan laporan dari masyarakat dan sopir truk batubara, kami melakukan pengintaian terhadap pelaku-pelaku pungli dengan cara melumpang pada kendaraan truk batubara. Kemudian anggota kami tempatkan di setiap truk batubara. Penangkapan para pelaku pungli ini berawal dari laporan para sopir truk batubara, serta beredarnya video warga yang merekam aksi penghutang liar terhadap sopir truk batubara yang dilakukan oleh oknum warga di wilayah kecamatan Kumpe, Ulu. Polisi berharap tindakan tegas yang dilakukan terhadap pelaku pungli di jalanan tersebut dapat menjadi efek jerah, sehingga ke depan tidak ada lagi pungli terhadap para sopir truk batubara. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!